Halo Padminton Lovers, ketemu lagi sama aku Helena Okta Guys, daftar pemain pelatnas 2020 udah keluar nih Berikut daftar nama dari sektor Tunggal Putra Jadi guys, dari sektor Tunggal Putra yang keluar adalah Ihsan Maulana Mustofa Ya guys, Ihsan udah gak bergabung di pelatnas Semoga di luar sana Ihsan tetap bisa berprestasi ya guys Lalu selanjutnya di sektor Tunggal Putri Karena dianggap masih yang terbaik guys Gregoria, Fitriani, dan Ruseli Hartawan masih bertahan di pelatnas guys Semoga di tahun 2020 ini Gregoria, Fitriani, dan Ruseli bisa lebih berprestasi lagi ya guys Semoga di kejuaraan-kejuaraan Tunggal Putri dapat meraih juara juga Selanjutnya di sektor ganda putra Ada kejutan guys Muhammad Asan Indra Setiawan kembali masuk ke pelatnas guys Ya, Dedis kembali masuk ke pelatnas Mungkin ya guys Ini untuk mempersiapkan olimpiade Jadi mungkin nih Yang bakal maju ke olimpiade Kevin Marcus dan Muhammad Asan Indra Setiawan Kalian setuju gak guys? Kalau itu yang masuk Atau Kalian masih berharap Fajar Rian yang masuk guys? Komen di bawah ya Selanjutnya dari sektor ganda putri Gak ada nama itu guys Rizky Amelia Samadela Gak ada guys Terus Firni juga gak ada Terus Fania Sukocos juga gak ada guys Ganda putri ini banyak guys yang keluar Yang masih bertahan Tania sama Ketut Yulvira Barca Agatha Immanuel Siti Fadia Ripka Sukiarto Jauhsa juga gak ada Yang terpenting Semoga ganda putri Juga lebih berprestasi lagi ya guys Gak cuman Gracia sama Apri Yang bisa berprestasi Semoga Pasangan-pasangan yang lain Juga lebih berprestasi lagi Di 2020 Dan yang terakhir Adalah Ganda campuran Masih sama sih guys Tapi Di awal tahun 2020 ini Tontowi Ahmad Dipasangkan dengan Apri guys Semoga itu adalah keputusan yang terbaik Sehingga Tontowi juga dapat lebih berprestasi lagi ya guys Oke guys Itu tadi daftar pemain Platnas 2020 Semoga semua sektor dapat lebih berprestasi lagi ya guys Sekian video kali ini See you Pemainton Lovers Selamat menikmati Selamat menikmati